Halo assalamualaikum sahabat sehat selamat sore teman-teman ini sore jam jam 5.30 ya setengah 6 ya bunda-bunda saya mau bikin makan untuk makan malam menu makan malam saya mau bikin yang simple-simple ya saya mau bikin pizza ya pizza ala saya pizza-pizzaan kayak gitu ya teman-teman jadi saya disini ada punya brokoli ini brokoli ya mau saya cuci dulu brokoli mencucinya harus bersih ya bunda-bunda karena di dalamnya itu banyak sekali apa ya namanya obat-obatan gini ya saya bersihin dengan pakai tepung ya oke ini saya potong-potong brokolinya mau bikin apa pizza ya dari telur sama sayuran sini ada pakai brokoli wortel dan jagung ya teman-teman oke tonton terus videonya ya bunda-bunda jangan di skip biar tahu cara saya memasak sehat seperti apa ya karena saya disini cuma sedikit pakai minyak nah ini ada jagung memanfaatkan bahan yang ada di kulkas ya teman-teman ini ada brokoli, jagung dan wortel ya bunda-bunda ini ada wortel saya pakai potong aja wortelnya sedikit karena udah ada brokoli ada jagung jadi malam ini saya makannya sayurannya teman-teman yaitu brokoli, wortel, jagung dan telur ya jadi sudah ada sayuran seratnya dari sayuran brokoli wortel dan karbonnya dari jagung sama proteinnya dari telur jadi sudah cukup nah ini saya mau direndam pakai tepung biar bersih ya bunda-bunda brokolinya yang di daun-daunnya itu yang di bunga-bunganya itu banyak selap-selip obat ya teman-teman ya kita harus hati-hati dengan brokoli ini ya kita rendam sebentar 5 menitan gitu ya bunda-bunda direndam dulu nanti cuci-cuci setelah dicuci bersih baru kita dipotong-potong dimasak jadi makanan malam aku hari ini malam ini teman-teman hidup sehat itu sangat gampang dan tidak mahal ya teman-teman asal kitanya mau memasak sendiri mau mengolah sendiri pagi-pagi juga kita bisa olahraga tak perlu nge-gim apa kemana ya nge-gym gitu ya kita jalan kaki di taman jalan kaki di halaman selama 30 menit tiap hari insyaallah jantung kita sehat tubuh kita sehat masyaallah itu kan murah banget loh bunda-bunda kadang ya kita itu kendalanya sangat ada aja alasannya itu males bangun males olahraga pokoknya males deh kalau untuk kesehatan itu ya nah nanti kalau udah sakit baru deh nah ini jagungnya saya pipil dulu ya bunda-bunda jagung manis ini jagungnya udah selesai lanjut ke potong-potong brokoli ya teman-teman brokolinya saya ambil bunganya aja untuk sayurannya ya ini brokolinya saya ambil bunganya ya oke ini brokolinya udah selesai dipotong-potong halus biarkan dia mentahan gitu ya bunda-bunda dan jagungnya saya rebus dulu sebentar biar cepat matang nantinya lagi dadar telurnya ini ya oke jagungnya udah matang saya angkat lah bunda-bunda ini si jagung cantik manisnya sudah matang ini untuk topping nanti di pizza hut nanti ya saya mau bikin pizza ala-ala saya gitu bunda-bunda kita harus pinter-pinter bunda kalau mau makan sehat anggap aja kita makan pizza hut yang ada kejunya ada dagingnya gitu ya bunda-bunda oke lanjut ini wortel karena wortel keras ya bunda-bunda jadi harus direbus dulu sebentar oke semua proses udah selesai wortelnya juga sudah matang lalu kita ambil si wortel yang cantik ini untuk dijadikan apa namanya campuran nah saya disini pakai 3 butir telur ya bunda-bunda ini 2 butir ternyata tadinya mau pakai 2 butir kok kayaknya kebanyakan sayurnya ya kurang ya takutnya nggak bagus gitu hasilnya nah ini saya pakai gandum gandumnya 2 sendok lebih ya teman-teman jadi hari ini saya makannya komplit jadi nggak makan nasi ya bunda-bunda karena sudah kenyang ada jagung karbonnya ada oat atau gandum sereal ya terus sayurannya ada brokoli ada wortel dan proteinnya nah telur saya tambahkan jadi semuanya 3 butir telur ini bukan buat makan aku sendiri loh teman-teman karena saya berdua dengan teman jadi ini untuk berdua ya nah ini udah selesai kita aduk-aduk kita kocok-kocok kasih sedikit garam himalayan ya ini garam himalayan garam himalayan bagus untuk kesehatan tubuh kita dan juga diet oke kita kasih sedikit minyak di teplon supaya tidak lengket teman-teman ya nanti digoreng saat di dadar telurnya itu cantik hasilnya dan ini saya lap-lap pakai tisu biar nggak terlalu banyak oke masukkan adonan telur tadi ya teman-teman ini ya anggap aja kita bikin pizza hot ya teman-teman oke udah saya cantik-cantik ini masuk kita aduk-aduk kita bentuk oke kita diamkan beberapa menit dan apinya yang sedang ya bunda-bunda biar nggak gosong bawahnya ya oke biarkan dulu dia 5 menit lalu nanti dibalik nah kasih ini toppingnya ini keju ya bunda-bunda ini bohong bukan keju ini jagung ya ini jagung kan cantik loh bunda-bunda ini ada pemanisnya jagung ya toppingnya jagung biasanya kalau di pizza hot kan toppingnya pakai keju nah saya pakai jagung bunda-bunda oke kita lanjut biarkan 5 menit apa 6 menit gitu ya oke acaranya sekarang lagi membalik ya oke tuh kan sudah mateng yang yang bawahnya sekarang ini bagian atasnya saya taruh di bawah oke kita dipercepat aja bunda-bunda ini sudah mateng ya bunda-bunda angkat lagi dan siap dihidangkan bunda-bunda ini sudah mateng ya oke ini pizzanya sudah mateng mau saya potong-potong bunda-bunda oke nah hasilnya cantik loh teman-teman juga tebal ya ini adalah telur 3 butir telur 1 sepotong wortel 1 buah jagung terus saya kasih 2 sendok ot atau gandum sereal terus kasih brokoli brokolinya berapa potong tadi ya pokoknya di semuanya 1 mangkok nah kan hasilnya cantik saya tata di piring masya Allah cantik sekali bunda-bunda ini hasilnya untuk makan malam aku adalah pizza kawe ya pizza-pizza pizza-pizzaan aja ya kita sangat menikmatinya nah tambahkan sawah sambal teman-teman sambalnya tomat saya dikukus ya semua bahannya dikukus cabai bawang putih bawang merah dan